Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa shukur lillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd kaum muslimin dan muslimat tamirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunianya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Basar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan suci Ramadhan dinamakan juga Syahrul Maghfirah bulan ampunan tentu saja bulan ampunan ini adalah sebuah wadah fasilitas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambahnya ini bermakna bahwa tanpa terkecuali semua hamba Allah semua manusia pasti punya kekhilapan punya kekurangan punya salah bahkan punya dosa dari akumulasi salah khilap dosa dan itulah maka Allah memfasilitasi seluruh hamba-hambanya dengan satu bulan yang disebut dengan Syahrul Maghfirah bulan ampunan karena itu mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadhan ini sebagai Syahrul Maghfirah bulan ampunan dengan cara kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala khifilapan kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan itu namun persoalannya adalah bagaimana caranya agar dosa kita itu bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh para ulama membagi ada dosa yang berkaitan dengan Allah dan ada dosa yang berkaitan dengan manusia kalau dosa yang berkaitan dengan Allah maka oleh para ulama ada tiga langkah yang harus dilakukan oleh setiap orang agar dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama seseorang harus ayyan dama'ala fi'ilah dia harus menyesali perbuatan yang tidak baik yang pernah dilakukan di masa yang lalu yang kedua ayyuk li'a'anil ma'siyah membenci perbuatan yang tidak baik tersebut dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama sekali lagi agar seseorang dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka orang tersebut pertama harus menyesali perbuatan itu kemudian membenci perbuatan itu dan yang terakhir harus berjanji dihadapan Allah untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama baru insya Allah dosanya yang dengan Allah akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu pertanyaannya bagaimana kalau dosa itu menyangkut dengan sesama manusia maka selain tiga hal tadi harus ditambah satu lagi apa dia ayyya ruddha ila mahaliha ya ruddha syai'an ila mahaliha harus mengembalikan sesuatu pada tempatnya apa maknanya maknanya kalau tahun lalu waktu yang lalu saya pernah mengambil miliknya Bapak maka barang itu harus saya kembalikan kepada Bapak baru Allah bisa mengampuni saya kalau tahun lalu saya pernah melukai hati Bapak hati Ibu maka Allah tidak akan pernah mengampuni saya kecuali saya telah diberikan maaf oleh Bapak atau Ibu tadi begitu pula sebaliknya kalau saya pernah melukai merugikan dan seterusnya Bapak dan Ibu maka Allah juga tidak akan memaafkan saya kecuali saya sudah dimaafkan oleh Bapak dan Ibu barulah dosa tersebut akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu jagalah hubungan yang baik kaitannya dengan itu insya'Allah hari ini merupakan hari terakhir insya'Allah besok pagi kita sudah akan memasuki satu syawal kita memasukkan Aidul Fitri Harinan Suci salah satu syarat agar kita kembali suci adalah kita saling memaafkan tidak ada lagi dosa tidak ada lagi kesalahan sama kita manusia semua kita telah rela untuk memaafkannya miscaya pada saat yang sama Allah akan mengampuni kita mari pada kesempatan ini kita saling memaafkan sehingga insya'Allah besok pagi satu syawal Aidul Fitri kita semuanya berharap kembali menjadi fitrah suci dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu saya atas nama pribadi keluarga dan juga atas nama seluruh jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidul Fitri 1442 Hijriya 2021 Masihi Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton